Polda Metro Jaya mendalami pemilik akun Facebook Icah Sakila yang digunakan untuk meminta video asusila ibu dan anak. Wadir Eskrimsus Polda Metro Jaya AKBP Hendri Umar menyebut akun Facebook Icah Sakila telah diretas oleh orang lain. Hal itu terbukti dari hasil penyelidikan yang menunjukkan perbedaan lokator sumber akun yang dimiliki oleh Icah Sakila yang asli dengan akun yang dipakai oleh pelaku. Untuk sementara kepolisian menduga pelaku peretasan berasal dari akun lain berinisial M dengan profil pengguna seorang perempuan. Sebelumnya publik dihebohkan dengan beredarnya video asusila antara ibu dan anak di media sosial. Salah satu tersangka berinisial R3 melecehkan anak kandungnya yang masih berusia di bawah 5 tahun dengan iming-iming uang senilai 15 juta rupiah. Setelah penangkapan tersangka R, anggota sudah menemui pemilik akun IS ini. Kemudian setelah kita temui di rumahnya, ternyata dan kita lakukan pengecekan dari akun Facebook dari si IS ini, ternyata itu link URL-nya itu berbeda antara akun Facebook yang dikuasai oleh si Icah dengan yang kita ketahui itu memenyuruh atau melakukan si tersangka R untuk membuat video pornografi. Nah, jadi dari kesimpulan ini, dari temuan ini dapat kita simpulkan bahwa akun Facebook saudara IS ini sudah... Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih telah menonton!